Intro Baru dibangun dan hanya bertahan 7 bulan sebuah dermaga tambatan perahu yang menghubungkan sejumlah desa di Gresik hancur dan tenggelam di dasar sungai Bengawan Solo Selain terkena abrasi, buruknya konstruksi bangunan menjadi penyebabnya Ironisnya meski warga memaksikan itu proyek buatan dinas perhubungan Gresik namun kepala dinas perhubungan Gresik membantah Inilah penampakan sisa bangunan dermaga tambatan perahu yang hancur setelah terkena abrasi sungai Bengawan Solo Dermaga ini menghubungkan desa Jerebeng menuju desa Brayo kecamatan Dukun, Gresik Dermaga tambatan perahu ini hanya dibangun sebelah sisi Setelah dibangun dermaga ini hanya bertahan 7 bulan, kemudian hancur dan tenggelam ke dasar sungai Sisa bangunan terlihat rapuh, besi cor berukuran kecil hanya sekitar 6 inci diduga proyek yang menelan anggaran ratusan juta ini tidak sesuai konstruksi Kepala desa Jerebeng, Sujai, memastikan proyek bangunan dermaga tambatan perahu ini ada di desanya Proyek tersebut dibangun oleh dinas perhubungan Gresik sekitar 3 hingga 4 tahun lalu Secara pembangunan dari kami selaku penanggung jawab wilayah saya benarkan ada pembangunan Dan yang saya ketahui itu dulu datangnya dari dinas perhubungan Kalau dari ilmu konstruksi saya sendiri kurang begitu memangun Tapi kalau saya lihat itu karena tanahnya itu abarsi masuk ke Bengawan Solo Secara otomatis pembangunan itu lomsor ke Bangan Solo Itu setelah dibangun kurang lebih 7-8 bulan dipakai untuk biarkan transportasi Setelah itu terjadi abarsi masuk ke Bengawan Solo Ambruk atau bagaimana Pak? Ya Ambruk masuk kena abarsi Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Nanang Setiawan Ditemui Senin pagi membantah bahwa itu proyek miliknya Setelah melakukan penelusuran Pihaknya tidak pernah membangun dermaga tambatan perahu di wilayah Kecamatan Dukun Pasalnya, dirinya menjabat Kadis Hub mulai 2018 lalu Proyek tersebut bisa jadi dibangun sekitar 2015 hingga 2016 lalu Setelah saya telusuri bahwa yang nangani terkait dengan tambatan dan seterusnya itu Semenjak struktur organisasi yang terakhir dibentuk Pemkap Gresik Itu adalah pada 1 Januari 2017 Sedangkan saya tanya pejabat yang nangani itu kasih pemeliharaan Orangnya masih ada tapi sudah berpindah di tempat dikasih yang lain Itu dilacak dari 2017 tidak ada itu kegiatan Berarti kegiatan itu bisa 2016 atau sebelumnya lagi Atau jangan-jangan IBA yang dari disiup provinsi Karena ASDP itu yang punya tugas provinsi yang nggak kabupaten Jadi seluruh lokasi yang memang itu jadi kewenangan kabupaten Kita coba petakan Masalah nanti pembangunannya kayak apa sesuai dengan kondisi keuangan Dan izin dari pemilik lahan Warga dua desa yang memanfaatkan jalur perahu tambang Sebenarnya sudah lama mempertanyakan Bahkan menuntut segera dibangun dermaga yang lebih kuat Namun hingga kini upaya warga tidak mendapatkan respon Agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan Sementara warga membangun dermaga tambatan dari papan kayu dan bambu Bassoir, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!